Oke guys, kembali lagi bersama saya, Dr. Rokais Dhartha. Nah, kembali lagi di channel saya. Anda boleh loh, kalau misalnya Anda punya ide, Anda punya ide itu kita mau konten apa, bikin review apa, Anda juga boleh. Krim boleh, klinik boleh. Bahkan klinik ini, kita sekarang ada investigasi untuk klinik-klinik yang ilegal. Entah itu klinik kecantikan yang ilegal menurut Anda, yang seharusnya itu cuma salon, tapi dia ini menyediakan suntik-suntik, ya kan? Atau Anda juga ada klinik aborsi, ya? Kasih tahu tim kita, tim kita akan investigasi itu ilegal atau tidak. Begitu ya guys. Oke, sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian mengerti nggak? Di kemarin-kemarin ini, itu kalian pasti tahu di Jakarta tingkat polusnya sangat tinggi sekali. Ini termasuk polusi yang paling tinggi di dunia. Nah, ada studi yang mengatakan bahwa di Jakarta itu mencapai PM 2,5. Itu artinya adalah 13,4 kali dari pambuan yang ditentukan oleh WHO. Jadi misalnya, nilai yang normal ditentukan oleh WHO itu satu, di Jakarta ini 13 kali lebih berpolusi guys. Lalu baga ini, dia memastikan Jakarta 13 kali berpolusi. 13,4 kali lebih berpolusi daripada yang harus ditentukan oleh WHO, udaranya. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu? Nah, apa lagi? Berikutnya, sekarang ini penggunaan handphone, penggunaan gadget itu pasti melekat kepada diri kita semua. Anda, baik milenial ataupun tidak, saya yakin sekarang ini, bahkan yang generasi opa-opa sekarang ini, itu bangun tidur juga, carinya pasti handphone. Dan juga rata-rata pemakaiannya gadget ini sekitar hampir 8 jam sehari. Nah, berarti kalau gadget ini kan juga ada UV-nya, ada blue light-nya, makanya ada beberapa handphone yang ada blue light, apa itu, apa-apa, blue light protection atau gimana. Jadi di antara itu semua, ya, permasalahan. Belum lagi kalau kita keluar, ada UV-A dan UV-B yang bisa, apa namanya, merusak kulit kita, membuat kulit kita semakin lebih edging, prosesnya lebih cepat, semakin kita lebih tua, apalagi atmosfer kita semakin tipis. Nah, dari hal-hal seperti itu, kita akan bahas satu produk yang oke, itu dia bisa menjadi penangkal tiga-tiganya ini. Ya, dan produknya ini adalah Westcare Invisible UV Protector, SPF-nya 45. Jadi, dia ini ada bisa menangkal, claim-nya dia bisa menangkal tiga, yaitu pollutant protection. Jadi, bisa menangkal anti-polusi. Ya kan, yang kedua, blue light yang dari handphone tadi. Yang ketiga, adalah UV-A dan UV-B. Nah, kita akan bahas kandungannya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, apa namanya, ininya ya, apa namanya, kemasannya. Kemasan seperti Westcare, memang dia kemasannya premium, ya, oke punya, ya, dan juga ini sudah ada B-POM-nya, ada B-POM-nya, Anda bisa lihat di rayar, B-POM-nya. Terus kemudian, produksinya jelas dari PT ini, ya, PT Sendang. Nah, sekarang ini masih baru, guys. Kita coba buka isinya. Kita lihat kemasannya gimana. Nah, kita lihat, I think, nah, kemasannya dia unik ya, lucu ya. Kalau cewek-cewek bilang lucu, padahal ya bagus aja kalau menurut saya, ya kan, premium gini. Ini isinya, meskipun kecil-kecil gini, guys, ya, isinya 30 mili. Nah, ya, enak sekali pegangannya juga, ya. Kita sekarang, pemakaiannya, ini tentunya bisa dipakai dua kali, habis Anda cuci muka, toner, terus misalnya Anda pakai serum, kemudian serumnya sudah meresap, Anda bisa gunakan UV protector ini. Ya, oke. Nah, dia lotion cream ini, ya. Dan cepat meresap. Nah, dan juga, ini bagi cowok-cowok kalau pakai ini, ini kalau menurut saya, apa namanya, nyaman, karena tidak ada tone up-nya, alias nanti tidak ada white case-nya, alias nanti tidak ada kelihatan muka yang kayak abu-abu. Nah, kalau ini, apa namanya, warnanya oke, seperti warna, apa namanya, warna kulit biasa, jadi tidak ada penambahan tone warna. Dan, waste care yang ini, kita lihat sekarang kita ngomong kandungannya, guys. Oke, guys, sekarang kandungannya dari waste care yang invisible UV protector, SPF-nya ini 45. Itu, untuk menangkal yang UV-A dan UV-B, itu pertama, dia ada kandungan parsel max. Jadi, dia ini bisa menangkal UV-A, UV-B, dan blue light. Jadi, kandungan parsel ini. Yang kedua, ada palmitoil 3-peptide. Nah, ini ternyata ada anti-agingnya juga. Ternyata, dia ini ada moisturizer-nya juga. Jadi, di pagi hari pun, Anda pakai ini, itu juga ter-moisturizer juga muka Anda. Jadi, lebih berisi. Ya, dia karena 3-peptide indian-mitted air, jadi dia muka Anda yang smooth putu lingkel itu, dia juga lebih halus pastinya nanti. Oke? Nah, dokter tadi ngomong ini nih, apa nih yang buat anti-polusi? Nah, bahan yang untuk anti-polusi itu ada namanya alteromonas vermin extract. Nah, itu dia sebagai anti-polusinya. Ya, jadi bahan alteromonas ini, dia sebagai anti-polusi yang bisa menangkal atau menjadi proteksi muka Anda, supaya tidak aging prosesnya tidak terlalu cepat, atau Anda tidak terlalu cepat tua, ya kan, pakai alteromonas, extract ini. Jadi, ini yang menjadi kandungan yang untuk anti-polusinya guys. Di mana, di UV protector yang lain, pasti jarang ditemukan. Oke? Berikutnya, ada damasena, terus extract. Nah, kalau ini, dia sebagai merevitalisasi kulit kita, atau bisa sebagai anti-stress agent. Jadi, kalau misalnya kulit kita ini stress, atau kulit kita ini lebih kering, kalau kulit kita ini lebih cepat tua, gitu ya, itu artinya stressnya cepat. Nah, ini dia merevitalisasi lebih cepat. Jadi, yang tadinya cepat, aging prosesnya cepat, itu di anti pakai dermasena ini. Gitu guys. Dan yang terakhir, ini ada juga, dia ada, moisturizer juga, namanya central asiatica. Dia ini ada kandungan central asiatica-nya, yang kalau misalnya Anda pakai, pada saat dipanah-panah, dia juga bisa mengkalningkan, supaya tidak terlalu menginflamasi, tidak terlalu muka Anda terlalu merah. Gitu. Jadi, ini sebagai pelindung juga. Gabungan tadi, dari parsel itu bisa UVA dan UVB, dan blue light-nya juga di parsel ini guys. Terus kemudian, ada antiromonasnya juga ini, dia sebagai anti-polusinya. Nah, dari kandungan ini tadi, itu tidak permasalahan, yaitu UVA, UVB, blue light, dan juga ada namanya polusi, itu bisa ditangkal dengan wastegate ini. Tentunya pakainya ini, di Anda pagi hari, kalau misalnya di malam hari, Anda masih beraktifitas, ya, tentunya dipakai lagi lebih baik. Karena, krim malam lebih baik, kalau menurut saya adalah, dipakai pada saat Anda sudah mau tidur, atau sudah mau istirahat. Gitu. Ya, supaya, malam, Anda misalnya masih ke mal, masih pergi, itu pasti ada polusi yang datang, itu pasti ada blue light yang ada. Nah, itu lebih baik kita tetap pakai ini dulu. Cara penggunaannya sama, hindari juga, area-area, apa namanya, bucuk-bucuk ini, mata-mata, mukosa, terus mungkin duduk-duduk bibir, ya, ditolet aja. Dikuarkan aja, sekitar 2-3 jari gitu ya, Anda oleskan di muka Anda. Itu adalah proteksi dari si wastecare, ya, tentunya wastecare ini di program tahun 2024, itu kita ada program juga di wastecare, itu programnya, jalan-jalan keluar negeri guys. Jadi ini, bukan yang ini produknya yang di, kalau misalnya Anda ingin jalan keluar negeri bersama wastecare, itu produknya adalah yang ini, nanti hijing yang ini, ini Anda bisa jual, kalau misalnya Anda bisa laku sekitar 20, 20 pack, itu Anda bisa pergi ke Korea, itu di bulan Maret, ya. Kemudian yang ke Jepang tahun depan, itu 30. Kalau Anda ingin ke Jepang, Anda jual 30 aja, 30 itu sedikit, satu hari satu. Iya kan? Satu hari satu itu sebulan. Nah, terus kemudian, kalau ke Amerika, itu 50 produk. 50 produk Anda jual, Anda bisa jual-jual ke Amerika. Itu free semua ditanggung, kecuali Anda bisa bayar sendiri. Sama kalau di sana, Anda mau belanja ya, Anda tanggungkan Anda sendiri guys. Oke? Nah, kalau Anda mau tanya tentang wastecare, Anda bisa tanyakan di kolom komentar, atau Anda bisa DM saya di Instagram. Terus, kalau misalnya ada yang mau di review produknya, silakan hubungi tim Toktubur. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax